Terima kasih. Virus lumpi skin disease atau LSD. Virus yang menyerang kulit sapi ini menimbulkan benjolan-benjolan di tubuh sapi sampai mengeluarkan nanah apabila sudah parah dan mengakibatkan sapi tidak mampu berdiri. Kelurahan Paleman di Kecamatan Gemolong menjadi salah satu wilayah yang ternak sapinya banyak terkena virus lumpi skin disease. Kondisi ini disadari warga sekitar dua minggu terakhir. Guna menghindari kerugian terlalu besar akibat sapi sudah terkena virus yang dibawa oleh nyamuk ini, peternak terpaksa menjual sapi dengan harga sangat murah. Benton-bentonnya di bagian apa aja mbak? Semua. Bagian seluruh tubuh awak itu bentol-bentol semua? Bentol-bentol semua. Akhirnya nggak mau makan sabi mbak? Nggak mau makan, mbak mau minum. Ya minum saya sedikit-sedikit itu sedikit-sedikit. Baru satu hari saya undangin mantri wilayah daerah sini aja gitu ya. Itu nggak ada perubahan sampai tiga hari. Setelah itu saya minta nomor mantrinya pedagang itu ya teman saya itu. Jadi Boyolali kalau nggak salah itu. Setelah diubatin ini satu setengah jam udah reaksinya udah bagus, saya udah senang. Selanjutnya bertahan tiga hari atau berapa itu jatuh darah bisa ketolongin. Nggak bisa berdiri itu dah sabinya pak? Udah nggak bisa. Sakitnya dijual? Dijual. Dijual kondisi sudah meninggal atau masih hidup? Masih hidup. Harga berapa pak? Tadinya itu... Kalau sehat berapa? Kalau sehat itu laku 15 mas ya. Setelah udah jatuh ya paling kisaran 2.500 lah. 2.500 juta. Guna menghindari penyebaran virus rumpi skin disease, Dinas Peternakan Kabupaten Seragen segera melakukan pencegahan dengan memberikan sosialisasi dan pemahaman cara mencegah ternak agar tidak terjangkit dengan cara pembersihan kandang yang rutin. Selain itu, pemberian obat kepada ternak yang tengah terjangkit juga digalakan oleh dinas setempat. Lumpi skin disease merupakan penyakit kulit yang disebabkan oleh virus LSD dan kebanyakan menyerang hewan besar seperti sapi dan kerbau. Virus lumpi skin disease secara mekanis ditularkan melalui nyamuk, lalat, dan capla.